Halo para pemirsa dari Youtube Channel TKB Group Indonesia Kemarin kita udah liat Captiva pas gue lagi jalan-jalan di pasar mobil ke Mayoran Sekarang gue lagi jalan-jalan di BSD dan ada satu Captiva yang menarik perhatian gue Yuk kita liat Mau tau kenapa menarik? Karena dia beli dari baru sampe sering Halo Om Halo Halo Sehat Om? Sehat, Alhamdulillah Sekarang baik Om Om kenalan dong sama temen-temen di rumah, apa siapa? Halo temen-temen semua penggemar otomotif Saya Estok Saya pemakai Captiva Sesuai janji gue, kenapa gue tertarik sama Captiva ini? Karena si Om Estok beli dari baru, atas nama sendiri, tangan pertama dan sampai sekarang masih dipakai jalan-jalan Kita tau Captiva mungkin banyak problem di transmisi Apalagi mendengar mobil Amerika yang jarang dipinati sama masyarakat Indonesia Tapi gak buat si Om Makanya Cuk kita ngobrol, kenapa nih Om bisa bertahan selama ini menggunakan Captiva? Saya pikir mobil ini pas untuk kebutuhan saya ya Saya penggemar diesel Diesel terkenal dengan Torch J yang bagus Kemudian outputnya juga bagus karena dia di generasinya Captiva adalah yang pertama pake VGT misalnya Direct Injection Common Rail Di masa itu, tahun 2009 Ini adalah yang termaju teknologinya Dibandingin merek lain seperti Fortuner atau Pajir Sport Ini yang termaju Dan Alhamdulillah sampai sekarang sih gak ada keluhan yang signifikan Kalau tadi Mas Reza bilang ada keluhan di gearbox Itu sebenarnya generasi yang facelift Yang di 2012 dan seterusnya gitu Ini di TKB ini saya udah langganan Sudah ini beli yang keempat nih untuk mobil-mobil yang lain juga Saya pakai di mobil anak saya misalnya Nissan Mars Kemudian mobil anak saya juga yang pertama itu di Hyundai i20 Terus saya juga ada Avanza Itu saya modif juga Dan saya hobi Terus ini yang keempat Yang keempat Iya Kenapa nih om ganti velg nih om Kan hobi biasanya kan ada kayak Dia main audio, dia main interior, dia main eksterior Nah om kan termasuk eksterior ya tampilan luar ya Itu velg Kenapa om? Tadi saya pakai velg yang standar yang 17 inch Itu saya merasa cukup untuk saya Kenapa? Karena saya suka touring Tapi sekarang saya sudah semakin jarang touring Semakin tua soalnya kan Ya udah mulai capek lah Lebih sering di kota Maka saya pikir Dengan 20 inch nih lebih cakep Gripnya lebih bagus Ya kan Untuk high speed juga lebih Lebih bagus Ya kan Terus mungkin Mungkin Apa ya Beratnya juga lebih ringan ya Karena kan bahannya lebih sedikit Kalau dari saya nih om ya Saya ngeliat pakai yang 20 inch Pastinya lebih padat Lebih gagal Lebih laki banget Oh iya Saya ngeliat Saya ngeliat kalau pakai yang 17 inch Itu kayaknya Kekecilan gitu loh Lucu ya TK nggak cocok Hebaran gede Kakinya kecil Oke om Dan gue mau nanya nih om Selama om ganti velg Gimana om pelayanan di store TKB om Bagus deh Saya cukup puas Makanya saya sampai 4 kali ini Karena ya saya puas Gitu loh Cuma mungkin kalau bisa Di diskon Apalagi udah di interview gini kan Lebih bagus lagi Siapa om Ntar gue kasih diskon lagi Kalau mau ngambil velg Ntar kan Para pemirsa di rumah ngeliat Otomatis Boss-boss gue ngeliat dong Wah ini orang udah 4 kali ganti velg Masa yang kelima Nggak gue kasih diskon Ntar di sahabat toko sebelah lagi Tenang om Kita kasih diskon mantap kok Nah sekarang Gue minta satu kata dari om Buat HSR HSR keren Gimana bro Lu udah liat kan Si om aja bilang HSR keren Dan satu lagi yang perlu lo tau HSR itu nggak dimakan usia Mau anak muda Mau orang tua Bahkan si om sekalipun Yang masih demen main mobil Pakai HSR wheel bro Dan HSR wheel adalah produk Dari TKB group Yang berbasis di Indonesia Berarti si om Bener-bener mencintai produk lokal nih bro Si om ganti velg Kalian kapan Gue vetjo Gue tunggu kalian di store TKB Buat ngobrol kayak si om Dan pastinya ada merchandise loh Kalau kalian mau diliput Comment di bawah Bisa juga DM di Instagram Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Gue cabut Si om juga mau pulang udah sore Thank you banget om See you Bye bye